Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Asphal Edu Channel yang membahas seputar tutorial dunia pendidikan terlengkap dan terupdate Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan ulangan online hanya menggunakan WhatsApp Jadi WhatsApp adalah fasilitas yang sangat mudah dijangkau, sangat sering digunakan baik oleh siswa maupun guru Namun WhatsApp itu seringkali kurang dimanfaatkan terutama untuk pembelajaran Nah, kali ini kita akan melakukan ulangan online melalui WhatsApp Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya Baik, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan soalnya terlebih dahulu di file Excel Format soalnya sangat mudah, yaitu yang A itu pesan masuk, yang B adalah balasan Contohnya, saya akan membuat soal nomor 5 Misalkan, kita tinggal ketikan saja 5 Kemudian kita ketikan soalnya di sebelahnya Contohnya, saya akan mengetikan Nah, mengetikan ini ya Aplikasi Android memiliki extensive file Titik, titik, titik Nah, untuk supaya kita bisa menulis optionnya masih dalam satu kotak Excel Maka tekan out, kemudian tekan enter Nah, kan tidak berpindah kolom ya Masih di dalam kolom itu, masih di dalam kotak itu Lalu kita sekarang ketikan A Misalkan, file-nya XC Kemudian tekan lagi out Enter B Misalkan BMP Kemudian out Enter lagi Yang C Itu adalah APK Kemudian out lagi Yang D Misalkan Bat Kemudian out lagi Yang E Misalkan extensinya adalah JPG Nah, ini soalnya sudah jadi ya Nomor 5 Soalnya Seperti yang kita lihat ya Soal tentang TIK Kemudian 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 Kita akan membuat Kuncinya Kuncinya caranya yang mudah saja Yang kunci yang sudah ada nih Yang Atas nomor 4 Kita pastikan saja disini Kemudian Kita ganti Yang 4, 4, 4, 4 ininya Supaya jadi nomor 5 Kita block semuanya Kita ctrl, find Kita replace Empatnya diganti Menjadi angka 5 Oke Nah, ini adalah Kuncinya ya Nah, jawaban yang betul Kan yang di C ya Jadi Yang C ini Yang 5C Jawaban salahnya Kita ganti Menjadi jawaban Benar Silahkan Nah, kalau yang B nya Berarti ini kan salah Jadi saya jelaskan lagi Bahwa Kalau di format Excel ini Kunci itu Tidak hanya satu Saja yang ditulis Itu yang benarnya Tapi yang salahnya pun Kita tulis Misalkan Poin A 5A itu salah Kita tulis Tetap 5A jawaban salah 5B jawaban salah 5D jawaban salah 5E jawaban salah Yang 5C jawaban benar Juga ditulis Ya Karena apa? Karena kita akan membuat Auto-respon dari Kolom A ini Ya Dari pesan masuk ini Kita akan membuat Responnya di Kolom B Jadi Semua Kemungkinan itu Harus ditulis Baik Saya sudah mendapati Sebuah file ulangan online Ya Sebuah file ulangan online Yang disimpat dalam File Excel Selanjutnya Yang perlu Saya lakukan adalah Meng-upload File Excel ini Ke Dalam Google Drive Kita upload ke Google Drive Saya akan meng-uploadnya Di Domain kebanggaan Sekolah Yaitu Domain .com Yang sudah Memiliki Lisensi Atau memiliki Office 365 Dan Google Suite Untuk .com Google Suite Dan untuk SCID Memgunakan Office 365 Oke Ini kita sudah masuk Ke drive-nya Nah Di drive ini Kita akan membuat Sebuah folder Ya Maaf ya Masih Masih Loading Masih loading Oke Kita buat folder-nya Folder baru Dengan Nama Misalkan Soal Ulangan Via Via Kita buat Nah Kita buat Nah Kita Pindahkan Atau Kopikan File yang Sudah kita buat Tadi Yang ada di Desktop Yaitu File Ulangan Saya sudah Menyimpan Ini Desktop Kita cari Ulangan Tadi Nah Ini file Ulangan Online Kita Upload Nah Lalu Kita ubah Formatnya Menjadi Google Spreadsheet Dengan Cara Mengklikkan Open with Google Spreadsheet Nah sekarang Otomatis XLS-nya Sudah berubah Menjadi Google Spreadsheet Dan sekarang Kita tinggal Save Ya Atau Simpan Sebagai Google Spreadsheet Oke Tahap Persiapannya Sudah Sekarang Kita akan Beralih Ke Tampilan HP Untuk Menyetting WhatsApp Autorespon Yuk Kita Berpindah Ke HP Oke Baik Sahabat Semuanya Bapak Ibu Adik Adik Semuanya Sekarang Kita sudah Berada di Tampilan HP Ya Tampilan HP Hal yang Perlu Kita persiapkan Adalah Aplikasi Yang namanya Watch Auto Dan ini Bisa Didapatkan Secara Gratis Kalau Kita Belum Punya Kita tinggal Pergi Ke Play Store Kemudian Kita Ketikkan Saja Watch Auto Yang ini Klik Watch Auto Kemudian Nanti Akan Muncul Kita Tinggal Install Kalau Sudah Terinsah Kita Tinggal Open Nah Di Halaman Awal Watch Auto Ini Nanti Akan Ada Tampilan Seperti Ini Tampilan Seperti Ini Lalu Kita Tinggal Klik Klik Tanda Empat Ini Klik Lalu Kita Klik Spreadsheet Yang Ini Diklik Kemudian Kita Akan Mem Buka Dari Sinkronize Sinkronize Ini Sinkronize Dengan Klik Sinkronize Kita Akan Melihat Ada File Baru Di Sini Yaitu File Ulangan Online Yang Sudah Kita Buat Tadi Kita Tinggal Klik Saja Oke Sudah Sukses Tersinkronisasi Sudah Ada 33 Pesan Nah Ini Sudah Masuk Sudah Masuk Nah Sekarang Kalau sudah Masuk Kita Tinggal Mengeteskan Bagaimana Apakah Watch Auto ini Sudah Bekerja Dengan Baik Atau Tidak Mengeteskannya Kepada Siswa Ya Mengeteskannya Kepada Siswa Dan Jangan Lupa Ini Watch Auto Ini Settingannya Atau Tombol On Ini Harus Dalam Keadaan Hidup Kalau Ini Off Ini On Ya Harus Dalam Keadaan Hidup Oke Baik Sekarang Kita Akan Mengeteskan Di HP Yang Lain Baik Bapak Ibu Adik Adik Semuanya Sekarang Sekarang Saatnya Kita Untuk Mengetes Ulangan Yang Tadi Sudah Kita Setting Dengan Menggunakan HP Yang Lainnya Kalau Tadi Server Server Untuk Ulangannya Saya Menggunakan HP Android Maka Untuk Mengetesnya Sekarang Saya Menggunakan HP iPhone Nah Kita Coba Untuk Mengetikan Sesuatu Disini Contohnya Saya Mengetikan Disini Info Ada Ada Balasan Disini Hari Ini Adalah Ulangan Tik Untuk Kelas 10 SMA Negeri 2 Ketik Mulai Untuk Menulai Ujian Anda Ketik Mulai Kita Ikuti Jadi Ini Ada Petunjuknya Tinggal Mengetikan Nomor Dan Jawabannya Adalah 1A 1B Dan Seterusnya Ketikan Nomor 1 Oke Kita Coba Jawab Misalkan 1D Salah Katanya Oke Lanjut Nomor 2 Ini Saya Jawab 2D Wow Jawaban Benar Kita Lanjut Ke Nomor 3 Ini Saya Jawab Oh Ini Sepertinya Ini 3A Yes Benar Nomor 4 Hmm Apakah Ini Ya Oh Sepertinya Ini Yang B Benar Lanjut Ke nomor Terakhir Atau Nomor 5 Nomor 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 Sepertinya C Ya Alhamdulillah Sudah selesai Ulangannya Dan cukup seru Ini bagi siswa Sepertinya Karena siswa Bisa Dengan mudah Mengerjakan Soal Tanpa Harus Kita Pergi Ke Aplikasi Aplikasi Seperti Misalkan Quizzes Google Form Dan Lain Yang Menuntut Siswa Untuk login Menuntut siswa Untuk Membuka browser Terlebih dahulu Tapi ulangan Online Dengan Menggunakan Whatsapp Ini Sangat Praktis Bisa Dilakukan Kapan Saja Dengan Bandwidth Data Yang Tidak Terlalu Besar Karena Kita Tidak Membuka Halaman Halaman Web Tertentu Ya Mudah-mudahan Ini ada Manfaatnya Untuk Bapak Dan Ibu Kalau Ada Manfaatnya Jangan Lupa Untuk Memberikan Subscribe Kepada Channel Asphal Edu Karena Subscribe Dari Bapak Dan Ibu Semuanya Adalah Penghargaan Terbesar Bagi Kami Untuk Mengembangkan Channel Asphal Edu Agar Lebih Maju Lagi Di Kemudian Hari Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh